ini apaan ini? ini margarit mentega buat gini awal masak pake mentega gak pake minyak ya pak? iya seginilah secukupnya secukupnya aja ini apa? ini kulit lumpia oh kulit lumpia kita pasang pake berapa kulitnya pak? pake 2 cukup 2 ini bikin berapa porsi banget ini pak? 1 gak bisa, satu-satu dia kencengnya kecil ya ini kenceng apa? kenceng ya pak? ini kayak teflon teflon telor nih telor 1 telor ayam ya pak? bukan telor ayam ya pak? oke iya kok bingung nah kita kasih penyedap sedikit oh ini bikin pinter ya pak? iya terus kita kocok deh kocoknya disitu biar lebih praktis ya pak? praktis resepnya dari mana dari mana dulu nih pak? dari nenek moyang sih bukanlah dari youtube dari liat aja jajanan anakan kita kan kebanyakan makanan berat gitu kan jadi kita siapin buat jajanan anaknya ya ini aja berarti ini jajanan yang jajanan yang jajanan ringan jajanan ringan berarti ya? jajanan ringan sih gak sampai sekilo lah bisa aja ya ini sampai apa nih pak? ini sampai agak ini nanti kita balik gimana tuh? agak seteng mateng gitu kekali ya? gimana ya? saya juga bingung nih piring aja ya? piringnya dulu koki apa gimana sih pak? enggak sih ini aja otor didak keterpaksaan aja sebenernya hehehe faktor B ya pak? butuh ini berapa lama masak pak? tadi berapa menit tadi? dihitung 5 menit ada gak? aduh 3 menit ya jadi tadi bumbunya cuma itu aja pak? iya ini aja simpel kita balik lagi terus? kita pasang ini nih pasang apa itu pak? togel? sosisnya udah dipotong udah digoreng dikit lah topping ayam ya pak? eh ini ya apa sih? topping namanya iya abis ini kita kasih selada selada nih wih yang hijau-hijau nya ya emang selada pak? iya genjer gak bisa pak? genjer nanti apa itu? hehehe ke ikan asin ya pak? baru kita kasih ini mayonaise mayonaise oh mayonaise ini saya pikir susu-susu pak oke ini kalau ha? apa tuh? 5 ribu doang 5 ribu? iya itu apa? jualan apa? setengah-setengah lah hehehe salas tomat sama ini kalau pedas agak banyak salas sambal 5 ribu doang ini seribu 5 ribu aja udah dapet jajanan kekinian ya pak? iya ini ada untungnya pak? nanti kita pikirin lagi hehehe karena baru ya pak ya? iya ada untungnya lanjut ya pak ya? iya kalau gak ada ya kita berdoa lagi ya berdoa lagi nah gini udah iya udah nunggu sampai kering ya adi kan simpel simpel kekinian iya usah gak ada matinya hehehe ini sehari bisa keluar berapa? ini apa? mas sote mas sote menu oh ini namanya apa nih? tadi kita ngomong-ngomong mas sote nih oh mas sote mas sote apa pak? martabak sosis telur ooooooooo tanya telur iya gak pikir tempe hehehe mas sote keluar berapa mas sote ini pak? kalau mas sote kan tergantung sih kadang 20 dan cuma 10 iya jadi apa pak? tempatnya nih tempatnya dimana? mikanya mana tuh? mikanya mana tadi ya? oh sote tadi gimana ya? mutt 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 mikanya mana mutt? bentar ya mikanya 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 cakep pak maaf ya kita sambil buyona iya emang enak gitu ya kayaknya biar biar kecegang heheheheh soal sama pada kurang ajar kok pak heheheheh udah dibalik lagi pak? balik lagi biar biar rata udah tinggat jadi lumpianya pake 3 lembar ya? iya kulit lumpianya 2 2 lembar telur 1 telur 1 sosis sama selada udah oke oh itu kemasannya ya? iya kemasannya minimalis minimalis banyak dipasar iya ini berapa satunya pak? 5.000 rupiah 5.000 rupiah oke jadi deh ini mah tua muda masuk ya pak ya? oh masuk aja masuk perut heheheheh oke see ini Cipakan Cilan Coffee wih artinya apa tuh? Cipakan Cilan nih sungai ini oh sungai ini ini juga ada historinya nih oh historinya coba mas ini coba mas ini coba mas ini coba mas ini sebetulnya sodetan dari sungai Cisadane hmm ada yang bilang katanya dari jaman 1800 tahunan ini sudah ada sodetan ini dan nanti ujungnya luaranya terke Ciliwung itunya pun pintu airnya itu juga dari jaman Belanda itu cuma suka banjir? enggak enggak ya? karena diatur di situ oh yang bikin Cuka Jakarta banjir dari sini ya? Tuhan bukan sini bukan di Ciliwung hehehe oke oke kita buat dulu ya ya siap ini dulunya emang barista apa gimana? enggak ini kakak saya di Cilengsi memang ada coffee shop hmm jadi kita disupply eee ininya espressonya dari sana oh espressonya dari sana jadi per 2 hari kita dikirim oh ini espressonya nih per 2 hari kita dikirim banyak juga yang pesen ini mas Alhamdulillah kalau misalkan ada kunjungan juga biasanya udah kalau udah tahu rasa ya udah biasa ke coffee shop gitu udah udah ini 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 itu apa yang kedua? gelaren ini gelaren ini krimor oh krimornya ini termasuk bezelernya mas ya tuh ini beri dari mana aja mas ini mas? apa tuh? pengunjungnya rata-rata nih eee kalau sementara sih dari sekitaran sini ya dalam Bogor ya iya Bogor ada juga yang Jakarta eee kadang ada yang iseng pulang kerja dari Celebut gitu kan eee sengaja ngeliat apa lagi viral katanya kan oh pake diamond iya iya minta itu dong sendok dong sampai 3,3 jutaan tuh viewersnya yang Nusso tuh Nusso Nusso NS tuh dia satu hari langsung 1 juta viewers tuh penerbantu banget ya hehehe padahal ke sini aku pikir juga nggak tau ya siapa kan nanti makin banyak lagi yang dateng pak amin amin deh semoga kita dibantu mas hehehe ini pak sebatu ya ya sebatunya udah nih jadi udah ini minumannya udah jadi ya ini harga berapa mas? ini 10 ribu aja nih 10 ribu aja 10 ribu aja biasa kalo di cafe kan minimal 15 ribu yoi yoi udah udah kita kasih udah sama antar ya kerek sampai sana iya 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 kan talinya ya cuman kita modif-modif sendirilah sedikit-sedikit karena sebelumnya kan keranjangnya dari apa tuh dari kayak ember buat ngaduk semen iya kayak gitu kita ganti terus saya tambahin lonceng bikin menu bikin banner Iya dari zaman dulu ini kan kampung tua sih ini sebetulnya ini kan kebetulan ibu saya kalau saya ada salahin sih ada cuman kita bantu-bantu saya jadi bidang kerajinan bidang mebel gitu eh furniture jati terus landscape Taman memang ekonomi lagi lesu ya jadi sambilan itu kita disini ya udah bantuin ibu lagi ini udah berapa lama teh bikin warung beginian teh ini kan di program ya program dari pemerintah dari gerobak gerobak saya pesan terus dari buka disitu minta ke ibu saya untuk gimana kalau misalkan itu jadiin warung kerek makanya kebetulan kan ibu saya juga jualan ayam jualan ayam tapi pakai sisinya ini dikerek ini belinya jadi dari sana tuh bisa beli ke sini tapi lewat kerekan tadi sebelumnya berarti dianterin atau yang beli langsung ke sini biasanya itu ada yang keliling Oh keliling jadi sekarang lebih praksis ya kalau ini tiangnya ini panjang berapa meter ya hahaha dua meteran ya pakai besi gini ya si hitam ya kalau menunya ada apa gitu menunya banyak sih ada ayam bakar ada ayam paket serundeng ayam paket ayam geprek sambung mata terus ada cemilannya juga ada minjacoan minjacoan KW terus juga ada apa namanya lumpia bib ada cheese roll ada sosis roll sama satu lagi apa satu lagi tadi main masote masote kalau minumnya kita ada ice coffee gula aren ada hot coffee ada hot americano terus juga ada ice lemon tea sama hot lemon tea yang best seller apa biasanya sini biasanya migacoan sih sama ayam bakar Oh migacoan sama ayam bakar ya dari harga berapa dari harga lima ribu dari harga lima ribu woy murah banget ya udah diantar pula ya ke sana ya nggak usah ngantar-ngantar lagi dari jam berapa buka teh kita buka dari jam delapan jam delapan ya tapi kadang jam setuju juga suka ada yang udah order kalau misalkan kita ya udah oke nih untuk itu ya udah kita layani emang disini jalur wisata apa gimana tuh enggak sih sebenarnya cuma ini tuh karena sekarang udah ada dulu kan ini tangga ya Oh sebelum begini tangga setelah ada jalur motor itu malah jadi banyak orang yang lalu lalang potong jalan jadi ladang rezeki malah ya namanya warung kerek apa namanya Ibu Nani ya ini lokasinya dimasih teh di jalan Manta Arena Lebak FS1 RW2 nomor 11 di Kelurahan Panaragan tepatnya kalau misalnya ngawat sini lebih praktisnya di lewat Paledang Kacapi Paledang Kacapi ya turun ke bawah jadi jalannya ada di atas ya dari sana kamu sini ini bu dari mana nih Oh ini saya di Cia Oma Cia Oma sini ibu Kampung Keramat Kampung Keramat mana tuh Kampung Keramat tuh di atas tuh jauh bener ya aku melebak sari-jauh bener ya lagi jalan-jalan ibu ya iya Oh ini jadi wisata kesini dari jam berapa Mari sampai ya oke 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 udah udah pesan belum udah ya udah ya lagi nunggu lagi tunggu Oke siapa bisa nyampe sini ini lihat dimana nih wisat yang viral-viral apa gimana Mas ya nih gitulah Oh gitu gara-gara bocil ya gimana tau sini lagi nunggu lagi nunggu ya makanan oke selamat menunggu ya oke ini berapa duit cistrol gini 5.000-5.000 aja isinya berapa teh isinya empat-empat ini bener-bener didalamnya tuh cist aja Oh gitu itu apa itu punya sini hot lemon tea hot lemon tea berapa duit 7.000 7.000 murah ke banget minimalis ya terus habis ini gimana nih kalau ini ini langsung kita kirim udah tarik ya Bu nggak papa ibu malu boleh ini lebar panjang talinya berapa meter nih teh Oh kurang ini berapa ini berapa meter Bapak yang tahu berapa meter berarti 40 meter Oh PP 40 meter ya ini pernah jatuh nggak Bu Alhamdulillah sih nggak jangan sampai ya hahaha pelan-pelan Bu seru juga seru prospek waktu berapa lama ini tadi baru 10 harian baru 20 hari eh eh lumayan ya karena juga dibantu oleh sosial media kan dari temen-temen reviewer gitu kan food vlogger pada kesini untuk nge-review ya Alhamdulillah sih banyak juga yang dari luar datang untuk pengen tahu gitu lihat-lihat dari YouTube dari IG kedepannya rencana kita mungkin untuk coba dibantu di sosmed ya untuk pemasarannya promosi dan selanjutnya sih kita sempat ngobrol dengan ibu dinas Perumkim katanya mau dibuat kerekan ke atas wuih lebih atas lagi sampai jalan raya ternyata ya cuman kita nggak tahu gimana masih manual ya nggak tinggal nggak tahu kalau itu gimana ya Oh manual lumayan juga panjang jadi Flying Fox katanya sih begitu mungkin baru satu hari ya sekitar satu jutaan lah kita juga kan nggak cuman itu ya maksudnya kita juga walaupun di samping kali tetap jaga kualitas kebersihan terus packagingnya gitu kan gitu nggak salah-salah lah nggak misalkan pakai sterofoom karena udah nggak gitu motivasi untuk diri saya sendiri dan buat semua yang mungkin memang ekonomi sekarang utamanya ekonomi menengah kebawah juga lagi mengalami penurunan ya jangan cepat putus asa dan kita terus melihat peluang yang ada seperti warung kerek ini dari sesuatu yang obstacle ya hambatan karena ada sungai ternyata itu bisa menjadi peluang justru ya menjadi hal yang bisa membuat daya tarik dari warung kerek mungkin kewarung biasa belum tentu bisa menarik orang kan tapi karena ada kerekan jadi mungkin orang mau nyobat sini gitu saya sih di Mantarena Lebak RT1 RW2 nomor 11 kalau patokannya dari jalan raya itu jalan paledang ya ada-ada gereja HKBP seberangnya itu paledang yang kecapi itu tinggal turun ke bawah Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam siap boleh di ini Pak cara-cara melayani pembelinya itu gimana Oh cara melayani pembeli Oke ngerek-ngereknya iya kalau disitu kita udah tempel juga tutorial kan ada jadi kita sediakan lonceng kalau orang mau pesan itu bunyikan lonceng bunyikan lonceng dulu nanti kita keluar terus isi apa order form diisi setelah itu nanti masukkan terus bayar bisa pakai cash atau bisa pakai curis bisa setelah itu tinggal kita gerek tinggal nunggu makanan dah selesai sejauh ini pernah ada yang terakhir jadi jatuh nggak sih enggak 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 belum sih Alhamdulillah iya